Rangkaian Waisak tahun 2024 mulai dari 17 Mei hingga 23 Mei 2024 yang berpusat di Candi Borobudur. Dimulai dari perjalanan Biksu Tudong yang tahun ini berjalan kaki dari Semarang menuju Candi Borobudur dengan jarak tempuh sekitar 60 km. 43 Biksu melakukan perjalanan dari Semarang hingga Magelang untuk mengikuti prosesi Waisak di Candi Borobudur. Seolahnya kayak dukung Viku Tudong sampai ke Borobudur dengan selamat. Untuk Waisak tahun ini kami bahagia sepanjang 60 kg dari masyarakat Indonesia. Sebelumnya ritual San Bu Yibai juga dilakukan di kompleks wisata Candi Borobudur. San Bu Yibai atau tiga langkah dan satu nasmakara atau bersujud sebagai wujud pertobatan bagi umat Buddha. Puncak perayaan Waisak akan digelar hari ini di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Detik-detik Waisak tahun 2024 akan dimulai kamis sore pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dan ditutup dengan doa Waisak setelah pelepasan lampion. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Untuk mengetahui persiapan detik-detik Waisak kita pantau situasi terkini dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Selamat petang Triksi. Apa saja rangkaian Waisak hari dan pukul berapa kira-kira pelepasan lampion akan dilakukan Triksi? Ya Ibrahim, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya akan menceritakan sedikit bagaimana kondisi di tempat kami melaporkan, yakni di halaman Candi Borobudur atau di lapangan Kenaring. Karena kalau tadi masih kosong, masih ada persiapan, tapi saat ini sudah penuh, sudah dipadati oleh umat Buddha yang juga sudah ikut berjalan tadi dari Candi Bendut sampai dengan ke Candi Borobudur. Mereka sudah bersiap dari tadi, ada yang dari siang bahkan sudah datang untuk bisa mendapatkan posisi terbaik ketika mereka beribadah maupun juga merayakan Waisak yang juga nanti akan ada prosesi-prosesi ataupun juga rangkaian yang akan dilakukan terlebih dahulu menjelang detik-detik Waisak 2568 Budis Era maksud kami. Nah kalau dari rundown, memang rencananya pukul 5 sore waktu Indonesia bagian barat yang berarti ini sekitar 35 menit lagi akan dimulai, prosesinya akan diawali dengan menyalakan api, menyalakan lilin maksud kami, menyalakan lilin dan juga menyalakan dupa. Ada lilin panca warna yang memiliki makna-makna, ini ada lima warna, dari warna biru, kuning, merah, putih dan juga warna oranye yang juga melambangkan satu per satu terkait dengan apa yang harus diamalkan maupun juga harus dilakukan. Seperti misalnya warna merah terkait dengan cinta kasih dan kasih sayang yang harus dipraktekan ke semua makhluk hidup lalu kemudian juga ada kebajikan yang berwarna putih dilambangkan, ini menunjukkan bagaimana masyarakat ataupun juga umat Buddha harus terus menerus menjaga hidupnya, menuju kesusiaan, lalu kemudian ada warna oranye yang menunjukkan semangat untuk bisa mengingatkan kembali umat Buddha mengamalkan sikap-sikap atau juga ajaran Buddha. Nah setelah penyalakan lilin ada juga penyalakan dupa dengan tiga hiu, ada tiga hiu ini melambangkan, melambangkan, melambangkan Buddha, Dhamma dan juga Sangga. Ada filosofinya juga dari dupa sendiri yakni terkait dengan kebajikan yang terpancar. Kalau kita melihat bagaimana dupa yang terhirup ataupun juga tersapu angin tidak akan padam ataupun mati, ini juga menunjukkan bagaimana kebajikan ini tidak boleh padam sama sekali, lalu kemudian juga terkait dengan wangian, harum dari dupa yang bisa semerbak ketika tertiup angin. Nah ini juga yang diharapkan ketika memang kebajikan itu diamalkan. Memang ada filosofi-filosofi yang kemudian ditampilkan ataupun juga dimaknai dari setiap prosesi-prosesi. Misalnya selain itu ada juga nanti prosesi mengelilingi Candi Borobudur atau kita disebutnya Pradaksina, ini sebanyak tiga kali akan mengelilingi searah jarum jam, itu berarti menunjukkan penghormatan kepada Buddha, ke Buddhisatwa dan juga kepada Dewa. Nah Ibrahim nanti juga rencananya akan ada sambutan maupun juga tuntunan meditasi. Meditasi ini juga menjadi salah satu kegiatan yang juga harus dilakukan, yakni untuk mengingatkan kembali terhadap diri masing-masing, terhadap ajaran Buddha, kalau tadi disampaikan ada sekitar 40 objek untuk meditasi, salah satunya adalah terkait dengan nafas untuk mengingatkan kembali bahwa manusia ini hanya sekedar nafas yang dia hirup dan juga dia keluarkan. Jadi tidak boleh ada kesombongan ataupun juga ada keegoisan. Maka dari itu meditasi menjadi salah satu bentuk untuk menenangkan diri dan juga memfokuskan diri. Nah Ibrahim selain dengan rangkaian-rangkaian tadi, sekitar pukul 7 yang juga adalah prosesi doa, ini akan dilakukan pelepasan lampion di dua zona, yakni ada di lapangan Marga Utama dan juga di Taman Lumbini. Jadi ada dua sesi juga yang akan dilakukan, yakni dari pukul 7 sampai dengan pukul 9, lalu kemudian dilanjutkan lagi dari pukul setengah 10 sampai dengan pukul setengah 11. Itu adalah pelepasan lampion-lampion yang juga menggambarkan doa dan juga harapan yang dipanjatkan dari umat Buddha maupun juga peserta-peserta yang datang untuk mengikuti perayaan Waisak pada hari ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Tiksi Valencia untuk laporan Anda langsung dari Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.